Oke halo sahabat Jeep, nih dia udah ada Kojo nya nih, yang tadi kan kalo kita bilang ya Kojo ya, sebenernya ada janji nih sama sahabat Jeep kalo kita pengen nge-review full mobilnya Om Davi tapi karena kebetulan mobilnya udah balik nih ke tempatnya kan, tapi kita bahas mobilnya aja nih, saya kan ada sok-sok gambar-gambar bagus nih jadi gimana nih Kojo, untuk awal mulanya Om Davi ini, jadi kan kayaknya kalo saya inget dulu tuh pertama kali Om Davi tuh kontaknya itu cuma nanya-nanya aksesoris-aksesoris kecil sampai berubah menjadi komplit banget tuh sahabat Jeep, bener-bener tampilannya udah gak JK lagi, tapi udah kayak fitmennya JL Coba Kojo boleh diceritain deh, kayak awal mulanya Om Davi ini bisa modifikasi di Peony Jeep tuh gimana kok? ya seperti pada kebanyakan itu customer lainnya sih, Vin, awalnya kan cuma Om Davi nya by phone telepon nih kita di Peony punya banyak aksesoris yang tersedia untuk mobil JK, mulai dari bemper-bemper, mulai dari lampu-lampu, dan aksesoris lainnya kita juga punya banyak pilihan untuk kaki-kaki, untuk performance juga banyak pilihannya sih udah, waktu itu saya bilang udah dateng dulu aja Om, liat-liat dulu kan lebih enak, semuanya orangnya sibuk nih kebetulan jadi waktu itu cuma sempet video call sekali, ya itu udah mulai dimodif-modif sampai terakhir kita ketemu di Kampung Uling sekali oke, saya ingin ya sudah itu mah udah gak pernah ketemu lagi oh jadi, ini agak lucu sedikit nih sahabat Jeep, jadi kayak udah modifikasi udah banyak banget, tapi ketemunya baru satu kali satu kali wadih, unik banget nih Om Davi nih keren-keren, jadi selama ini cuma by phone aja nih Kojo iya, jadi by phone, WA yang mengirim gambar iya, karena kan dari Om Davi nya sendiri kan, kalo kita bilang apa, atau kita saranin apa, udah yang penting bagus mungkin kan Om Davi juga sibuk nih, jadi kita ada, biasa kalau nanya misalkan contohnya barang apa, kita kasih beberapa opsional cuma tetep pilihan terakhirnya biasa sih, ya saya yang putusin gitu, kebetulan Om Davi nya juga udah percaya sama kita dari pioner Jeep gitu oke, pasti sih udah terjamin banget tuh, percaya gimana gak percaya, ketemu baru sekali, sisanya bewe, aduh oke, nah terus Kojo, kira-kira ini sekilas aja buat di awal, total modifikasi nih, kira-kira yang dari awal-awal banget kayaknya saya inget juga, beberapa ada parts yang udah dipasang, tapi dicopot lagi terus ganti sama yang lain kan iya, modifikasi untuk Wengler JK atau untuk mobil lainnya? oh dia, banyak, jadi ada beberapa mobil dibawa kesini, ada XG, Cherokee, terus ada Cayman, terus ada Jimny nya jadi banyak sih, yang ini aja deh, yang mau kita bahas nih, Jeep JK, ini aja dia? kurang lebih sih, 700-an ya? oke lah, 700 juta, udah dapet satu Jeep lagi tuh? satu Jeep lagi, ketemu cuma sekali, gitu, itu berarti udah gak ada transisius lah antara pioner Jeep sama Om Davi, berarti udah mantap betul, jadi kan kita dari pioner Jeep, kita juga tidak memaksakan, Om ini harus diganti nih, kurang bagus cuma kalau biasa kita, Om misalkan kita ganti ini, baiknya ini sekalian diganti, cuma balik lagi pilihannya ke customer oke, berarti kalau udah di satisfying ya, Om Davi udah puas lah ya secara modifikasi udah puas, udah puas banget, dan oke nih sahabat Jeep, kayaknya kita bahas mobilnya nih Kojo mulai dari bagian depan kali ya, ataupun aksesoris luar deh, aksesoris luar tambahan gitu kan iya, kita mulai nih Kojo iya, awalnya kan ya, dia pakai bempernya kan model yang anniversary GL tuh iya, itu tampilannya ya, tampilan bempernya masih sama, cuma looknya kan masih Jeep JK paling ganti fender, boost walker, gitu, kalau depannya paling winds atau lampu, lampunya full Amerika oke, boleh nih kita bahas dari lampunya nih Kojo lampu, kita bahas secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dia headlinenya pakai J-Wave Speaker keluaran terbaru oke itu Evo J3, sebelumnya pakai Evo J2 cuma, ya orangnya mau upgrade yang ke spek terbaru lah spek terbaru, iya nah, jadi sahabat Jeep, ini kalau aku tambahin sedikit untuk J3 itu, dia udah bisa terkoneksi sama handphone kalian, smartphone ya, khususnya jadi ada, bisa buat EOS, ataupun juga buat Android jadi itu ada aplikasi namanya J-Link, itu bisa ngatur, naik turun tingginya ya, jadi untuk mode-mode headlampnya bisa diatur di aplikasi itu oke dan yang bagusnya, kan biasakan Jeep Wrangler itu kan lampu senenya kan terpisah nah, dia sudah built-in di headlampnya, jadi udah ada lampu sen oh, ya, nah itu tuh sahabat Jeep tuh, jadi keren banget kan iya jadi headlamp sekaligus sama turn signal iya, jadi udah modelnya kayak udah kayak running derail lah, seperti mobil-mobil zaman sekarang oke, oke nah, selain itu Kojo, turn signalnya nih ini kayaknya unik banget nih, turn signalnya dari Kom Davi punya nih sekarang iya, jadi kan kalau dulu kan dia pakai turn signalnya JOS speaker cuma sekarang kita lepas lepas karena kan, ini berhubungan nanti sama konsepnya ya iya jadi, kalau dia ganti facelift JL kan JL di drillnya nggak ada lampu turn signal nggak ada berarti itu kita copol iya, kalau lampu di over fendernya pun juga nanti ikut di fitmentnya yang facelift JL paling fog lamp, fog lamp JOS speaker terus di depan kita pasangin lampu dari rigid 360 iya ada ini warna kuning oke, iya, ini kan di clear nih warna kuning iya, ini mikanya clear cuma cairnya kuning jadi tujuannya untuk perjalanan jauh hujan atau kabut masih ada lampu bantuan oh sama pasang kita pasangin ini rigid chest tuh yang bilang Alfie ini rigid chest nih ini kecil-kecil cuma dia kombonya banyak loh ada 5 manca jadi banyak banget dengan satu lampu minimalis kecil begini fungsinya banyak sekali banyak banget ngomong-ngomong lampu juga lampu yang atas itu kan tuh panjang tuh, gede tuh kunjung kayaknya saya jarang liat juga tuh jenis-jenis yang itu sih kayaknya special edition jadi lampu itu keluarkan dari lampu rigid dia itu tipenya E jadi E-series combo combo itu dalam artian dalam LED barsi itu udah ada lensa untuk spot dan ada untuk lensa untuk float jadi ada yang fokus ada yang nyebar yang lebih kerennya lagi ini Mika nya tipe yang midnight series jadi agak dope agak dope itu jarang banget sale nya kebanyakan biasanya yang clear clear bener itu nah di Peony Jeep juga ready tuh Kojo ada ada jadi selain dari yang apa midnight series ada apa lagi nih Kojo yang 50 inch nya biar ada pilihan sama Jojo 50 inch itu kita sekarang kebetulan kita sudah jadi dealernya baha desain jadi kita ada lampu 50 inch dari baha desain jadi ada yang tipenya clear ada yang mix sama kuning juga ada nanti gambarnya bisa kita siap terus kita lanjut ya yang mobilnya di dalam dafi 3 inch nya pake lampu rigid DSS yang pro DSS yang pro yang ada cenggungnya DSS pro belakangnya pake lampu jb speaker juga stop lamp ya oke nah kalau ada lampu lampu seperti itu tuh sahabat Jeep jadi emang bener-bener full america kayak yang Kojo bilang jadi udah full spec america jb speaker juga kan semuanya Kojo sama rigid ya jadi kalau kalau boleh saya tambahin sih kalau kita di pioner Jeep kan kita kan ada import dari China dan Amerika cuma kalau kita tetap sarankan untuk kebutuhan elektrik atau kaki-kaki diwajibkan sih harus dari Amerika kalau kita untuk safety sih nah terus sama ini nih Kojo tampilannya dulu deh kayaknya kelewat satu nih tampilannya itu sahabat Jeep jadi kan kalau Kojo tadi bilang tampilan awalnya kan sebenarnya masih standar JK banget deh Kojo ya JK masih keliatan JK lah bumper anniversary terus apa fender nya tapi udah pake boost walker yang kembung tuh yang gede banget ya Kojo yang ada paku-pakunya ada model paku nah kalau sekarang dia udah facelift berubah menjadi tampilan Jeep JL yang dimana kayak drill nya berubah ya Kojo ya fender juga berubah fender nah terus Kojo lanjut nih ya setelah yang lampu-lampu kita bahas apa lagi nih Kojo ya tampilan kan udah terus sama oh dia juga udah di ini ya cat kasar ya udah jadi waktu itu pas upgrade itu kan sekalian sama kap mesinnya kita pake modelnya anniversary saat kita mau ngecat suarna bodi kayaknya kok tanggung ya gitu jadi kita ngomong-ngobrol udah kita cat kasar anti baret jadi kita cat full satu bodi oke nah terus ngomong-ngomong tingginya nih Kojo kayaknya udah tinggi tuh kan udah gak standard lagi kan nah dia udah lift kit berapa inch Kojo Om Davi udah lift kitnya pake 2.5 inch oke 2.5 inch pake shock fox fox yang reservoir adjustable iya aku juga mau info kalo di penegip juga masih ada shock dari falcon yang piggyback 3.3 kuasa jazz iya kuasa jazz ini karena piggyback tabungnya tuh nyambung kayak gitu kalo reservoir dia tabungnya terpisah iya jadi ini saya tambahin ya kalo reservoir itu dia ada ada sambungannya pake kabel braided aluminium cuman tentang kabel pasti ada kemungkinan untuk bocor hmm atau merek lain pun pasti ada ada sambungan selangnya ada yang di karet iya itu ada kemungkinan untuk bocor kalo udah kita reflect jadi dia udah piggyback jadi dia punya tabung utamanya bodinya dia menyambung dengan reservoirnya langsung untuk kemungkinan bocornya sangat minim nah terus kayaknya kita sambil keliling boleh boleh lebih enak sambil keliling karena yang kita bahas nih sahabat Jeep itu bakal barang-barang yang mengubah konsep yang dimana Jeep JK standar yang cuman ya speed-speednya kecil gitu nah sekarang kita mau bahas ke bagian mesin nih oke oke nih Kojo jadi ini dia nih sahabat Jeep sebenernya ini bagian-bagian penting yang dari street super chassis nih jadi kan kalau sisanya sebenernya banyak banget nih Kojo ada beberapa part-nya jadi ada beberapa part kecil kita gak bisa pajang gak bisa pajang maksudnya kita hanya sekilas aja sih yang inti-intinya aja sih karena kan sisanya tuh kayak pipa-pipa doang sih betul nah ini yang intinya tuh ada satu dua tiga empat macem lah ini yang paling penting sih sebenernya ada satu yang penting itu dari fan belt-nya oh fan belt-nya ya fan belt-nya itu dari Getz ini super chargernya Vortex RIP ini ada intercooler-nya untuk pendinginnya nah ini lebih gede tuh sahabat Jeep iya lebih tebel ya lebih tebel sebenernya kalau di RIP sendiri sih ada yang kalau mau upgrade yang tipe lebih gede lagi ada yang tipe XL dan ini dari transmission oil cooler-nya kalau transmission cooler-nya aja udah segede-gede ini sahabat Jeep iya cuma yang paling penting dari semuanya ini ini Diablo Diablo ini alat untuk mengkalibrasi mengkalibrasi setelah di install jadi datanya kita kirim di edit nanti masukinnya pakai Diablo ngambil datanya pakai Diablo nah itu sahabat Jeep jadi kalau kalian udah install ini terus sudah di kalibrasi host power kalian tuh bakalan bertambah kurang lebih ya seratusan lebih ya kalau di Amerika sendiri kan sudah di Dino sih seratus HP-an lah seratus HP-an lebih jadi ini dia nih bagian yang penting nih sahabat Jeep nah tujuan Om Davi kan sebenernya gak gara tadi tuh diledekin sama mobil sebelah mobil sedan dibalap dia bilang dipuncak waktu itu dia bilang pas tanjak kok berat jadi di installnya yang tadi udah kojo cerita juga kan bisa nambah satu kelebihan host power motor terus pasti udah kalibrasi segala macem aman sampai sekarang juga di install gak ada kendalaan kojo ya gak ada kendalaan cuman ada beberapa tambahan sih lainnya jadi super charge itu kan namanya kan nge-boost dia punya tenaga mesinnya otomatis sih biasanya lebih panas makanya dari radiatornya kita pakai kita upgrade yang aluminium dari Mishimoto oke gitu untuk host radiatornya dari AV AV performance itu untuk bagian mesinnya sih ya sama businya kita ganti pakai NGK laser ya yang laser lengkap terus aki otomatis lah ya otomatis aki sudah oke optimal cuman paling penting ya tenaga mobil besar dia punya safety untuk brake nya mesti di upgrade oke pasti itulah tujuannya Om Davi dari Teraflake yang front big brake di upgrade ke Baer big brake oke nah gitu sahabu jeep jadi kalian gak cuman install part buat nambah host power ataupun torsi jeep kalian nih tapi faktor safety nya juga di penuhin banget nih bener banget nah tapi kojo kurang lebih deh kurang lebih untuk harga dari si rib super charge ini berapa untuk rib super charge sendiri di kisaran 150 jutaan 150an oke nah kebetulan yang di depan kita ini adalah 3,6 36 jadi kita masih ready stock kalau 38 yang Om Davi install produksi nya sekitar 3-4 bulan oke ya lumayan lah gak terlalu lama ya berarti nah terus ngomong-ngomong itu juga pastinya banyak banget nih kojo radiator kan tuh udah pake air radiator juga untuk mendukung high performance dari ini dong kojo bilang tadi panas bener jadi untuk untuk detail-detail nya tuh kita gak hanya asal install mobil jalan yang pasti masalah overheat udah hilang ya udah gak overheat overheat itu udah aman ya jadi gimana biar lebih aman lebih enak nah untuk oli nya kita pake royal purple air radiator oli mesin oh ini oli mesin oli mesin pake royal purple ini untuk performance biasa super charge pake ini dari air radiator nya kita pake dari mopar oli garda nya juga mopar biar gak cepet panas terus untuk bagian lainnya nah pasang throttle controller juga sih ya jadi setelah kita tes waktu itu mobil Om Davi cuma kok top speed nya masih belum gigit nih gimana nih top speed nya ya yang dia mau akhirnya kita konsultasi-konsultasi ngobrol gear ratio nya kita turunin turunin oh yang tadi panjang jalan itu ya pertama 503 jadi 488 oke aku inget nih aku inget yang kalo Ren saya tes sama Edi tuh waktu itu tuh sampe beberapa kali kita tes tau usah wajib gitu emang ya hasilnya kurang 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 akhirnya sampe diganti housing nya karena jebol gitu gitu ya terus housing nya diganti gak kuat udah akhirnya gear ratio nya turunin biar capek speed nya tuh lebih mantep dapet sih dapet kemarin tuh untuk 388 output 4 speed transmisi nya sih 180an sih udah oke saya bilang oke banget jadi 36 ya kalo 36 kan udah transmisi nya 5 speed 5 jadi gigi nya ada 5 kalo 38 cuma 4 sampe digib nah jadi terus ngomong-ngomong itu tadi kojo udah big break dari Mbak Air Mbak Air jadi dia sendiri depannya pistonnya ada 6 belakang 4 oke depan 6 belakang 4 ya pistonnya terus selang remnya dipake teraflake sudah stand list braided sisanya apalagi master cylinder teraflake otomatis mesti kita gantikan nah sebenernya kenapa harus Mbak Air sih kojo kelebihannya apa sih Mbak Air Teraflake gitu kalo mau Meriline mungkin atau ada Brembo Mopar ya bisa aja gak masalah nah khususnya si siapa si Bayer ini dia udah ada slot sama drill dia punya rotornya sudah slot dan drill jadi saat dia panas buang kalo panasnya lebih cepet gitu oke deh kampas rem masih tetep bawaanan bawaan nih Bayer itu awet itu tahunan juga aman oh gitu mantap jadi Om Davi nih kalo saya rangkum sedikit kalo saya tangkep berarti emang dia pengen installnya tuh yang sekalian aja pelet 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 jadi awet modifikasinya bener-bener detail jadi sampe interiornya pun di upgrade seperti jognya dari speedometernya jepro digital sampe knob-knopnya diganti upgrade semua gitu jadi bener-bener diperhatikan detail yang bisa dimodif diganti gitu oke yang belum kita bahas tadi sih ban velok sih ban velok kita kesana boleh deh let's go let's go